Aman adalah berarti rendahnya tingkat kriminalitas. Kemudian juga rendahnya tingkat kriminalitas, apakah itu pencurian, kemudian pembunuhan, kemudian perkelaian, dan seterusnya. Saya rasa memang Semarang ini, ya sudah tentu ada ya, sebagai efek dari sebuah kota besar yang penduduknya pasti multi budaya karena mereka pendatang, pasti ada tindakan-tindakan kriminal. Tetapi dibandingkan dengan kota-kota lain itu tingkat kriminalitas Semarang itu relatif masih tergendali. Dan masih rendah dibandingkan dengan kota semacam Bandung, misalnya begitu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Mas Ruki MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Apa kabar, Bob? Alhamdulillah, Pak Bambang, sehat selalu. Ini kan sebentar lagi ada pelantikan kepala daerah di 21 kabupaten kota, termasuk di kota Semarang. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika di Unimus ya, wali kota Semarang Pak Hendi itu kan menyatakan ingin menjadikan Semarang kota pendidikan. Nah, itu kira-kira kalau menurut Prof. Mas Ruki, apa persyaratannya sebuah kota disebut menjadi kota pendidikan? Ya, sebenarnya yang menyatakan itu adalah hasil penelitian dari dosen UNC ya, tim penelitian UNC di tahun 2020 yang diketuai oleh Prof. Hafid Abbas. Itu berdasarkan diri pada lima variabel penting. Pertama tentang jumlah akreditasi A perguruan tinggi di sebuah kota. Kemudian yang kedua dari aspek keamanan kota. Kemudian juga living cost, biaya hidup sehari-hari, penuang kerja, kemudian juga kunjungan pendatang dari kota lain. Jadi lima variabel itu yang saya baca di penelitiannya Prof. Hafid Abbas dengan tingnya yang adalah dosen UNC. Maka lalu menemukan temuan bahwa Semarang itu menjadi kota mahasiswa terbaik. Kota mahasiswa terbaik. Pertama lagi. Pertama lagi. Dan itu mengalahkan Jogja yang sekarang ini sudah tersohor sebagai kota pelajar. Karena Jogja itu sejujurnya yang banyak berarti kan Sleman-nya. Sleman ya. Dan Jogja sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi mengalahkan Jogja, mengalahkan Solo, Malang, Bali, dan lain sebagainya. Itu adalah temuan penelitian Prof. Hafid Abbas itu. Yang saya juga ikut membaca itu. Oke. Nah, Prof. Sebagai pemimpin perguruan tinggi yang di Semarang, apakah itu memang juga dirasakan oleh para pengelola perguruan tinggi ini? Ya. Di Semarang memang tingkat kunjungan para mahasiswa baru itu, atau calon mahasiswa cukup tinggi. Karena Semarang itu sendiri kan potensi lembaga pendidikannya banyak juga, Pak Pak Pak. Ada delapan perguruan tinggi negeri. Udib, kemudian UNES, kemudian UIN, Polines, Poltekes, kemudian ada Politeknis di bisnis, kemudian ilmu pelayaran, Politeknis pelarayan yang di Jalan Singosari, lalu satu lagi AKPOL. Jadi ada delapan perguruan tinggi negeri. Sementara swasta itu ada tiga puluh. Tiga puluh dengan yang universitas itu ada dua belas, kemudian sekolah tinggi ada enam, dan akademi ada empat. Jadi tiga puluh. Sehingga semuanya ada tiga puluh delapan perguruan tinggi yang mendiami kota Semarang. Maka tingkat kunjungan atau hilir mutik pendatang dari kota-kota lain, itu memang kami rasakan sangat tinggi. Sangat tinggi. Apalagi kalau selama ini tercatat di dalam pedal masyarakat, tiga kota yang tingkat konsumsinya itu murah. Satu adalah Semarang, kedua Solo, dan tiga Jogja. Ini yang menjadikan mereka bergondong-gondong menuju salah satunya adalah kota Semarang. Kalau penilihan aman itu dari segi apa? Aman adalah berarti rendahnya tingkat kriminalitas. Kemudian juga rendahnya tingkat kriminalitas, apakah itu pencurian, kemudian pembunuhan, kemudian perkelaian, dan seterusnya. Saya rasa memang Semarang ini sudah tentu ada sebagai efek dari sebuah kota besar yang penduduknya pasti multi-budaya, karena mereka pendatang, pasti ada tindakan-tindakan kriminal. Tetapi dibandingkan dengan kota-kota lain, itu tingkat kriminalitas Semarang itu relatif masih tergendali. Dan masih rendah dibandingkan dengan kota semacam Bandung. Misalnya begitu. Jadi kalau melihat keadaan semacam itu, berarti tren jumlah mahasiswa di Semarang yang akan naik terus nanti, Pak? Ya, ada kecenderungan begitu. Katakanlah misalnya begini, saya pengalaman di Universitas Muhammadiyah Semarang saja, itu, ya skala kecil ini ya, itu di tahun 2015 saya masuk Unimus, jumlah mahasiswa Unimus baru 1.450, Pak Pak. Seluruhan, student body. Sekarang Alhamdulillah sudah 10.400. Wah sudah, berapa kali lipat itu, Pak? Ya, artinya, apa namanya, ada tren kenaikan di Universitas itu sangat tinggi. Ya, sudah tentu itu sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel juga ya. Pertama, persoalan akreditasi, kemudian promosi ke masyarakat, lalu juga sarana-prasarana, dan seterusnya. Sudah tentu. Tapi, artinya, kalau di Unimus saja terjadi peningkatan-peningkatan jumlah mahasiswa dalam jumlah yang signifikan, saya yakin di perguruan tinggi lain di kota Semarang pun ada fenomena yang sama. Apalagi negeri ya, apalagi negeri. Dan negeri sekarang kayak undip ini kan ada undip yang di Kabupaten Pekalongan. Ada undip yang di kota lain dan seterusnya. Itu menambah animo pendatang untuk hadir di kota Semarang. Pak Bapak. Pak Bapak, itu bagi Pemda, itu memang direncanakan, distrategikan untuk menjadi kota pendidikan atau ya tiba-tiba aja menjadi kota yang menarik minat orang untuk kuliah Semarang? Ya, memang di bawah kemimpinan Pak Wali Kota sekarang ini yang kebetulan kemarin juga terpilih lagi ya. Dengan nilai yang cukup apa namanya signifikan ya, 91 koma persen ya. Itu Semarang memperoleh banyak sekali anugerah-anugerah ya. Ada Semarang itu memperoleh sembilan kategori penghargaan. Kota menuju cerdas yang digelar oleh ITB ya, pada tahun berapa? 2019 ya. Ada apa namanya kategori ekonomi cerdas, sosial cerdas, lingkungan cerdas, kesehatan cerdas, dan sebagainya itu ada-ada sembilan. Lalu juga ada penghargaan kota Semarang sebagai kota yang layak anak. layak anak dan penghargaan lain. Sudah tentu penghargaan ini kan sesungguhnya adalah penilaian dari pihak luar. Yang saya yakin tidak disetting oleh pemerintah kota Semarang untuk mendapatkan penghargaan, tapi itu adalah penilaian objektif dari pihak-pihak yang memang peduli melakukan penilaian terhadap kota-kota di Indonesia, sehingga itu menjadi indikator yang terpercaya, yang signifikan bahwa memang Semarang itu layak untuk nanti menjadi kota pelajar, ya. Di samping juga kota perdagangan yang sudah sekarang menjadi trade merek bagi kota Semarang. Ya Pak, Bang? Ya Pak, Rob. Selain kota Semarang kelihatannya juga kota-kota lain atau kabupaten yang juga bersemangat untuk menjadi daerah pendidik apa itu, kawasan pendidikan. Karena mereka juga beranggapan bahwa kawasan pendidikan itu juga dampak ekonominya cukup tinggi. Jadi seperti kota Magelang, kemudian Pekalongan, dan sebagainya. Ini kalau menurut Prof. Masuki seperti apa? Kalau di daerah-daerah juga berkembang keinginan menjadi kota perguruan tinggi. Memang kita akui bahwa keberadaan institusi pendidikan di sebuah situs suatu daerah itu biasanya akan dengan cepat merubah suasana kondisi geografis sosial ekonomi masyarakat sekitar. Jadi kalau ada perguruan tinggi di situ, kemudian perguruan tinggi itu dikolalah dengan baik, mahasiswa banyak berdatangan kuliah di situ, maka memang dampaknya luar biasa dan multi ya. Pertama, ekonomi masyarakat setempat meningkat, itu pasti. Lalu yang kedua terjadi perubahan budaya. Yang tadinya budayanya ada yang adalah budaya-budaya apa namanya, kolap, budaya yang tenang-tenang saja, sekarang menjadi budaya kompetitif. Dan itu sangat positif untuk perkembangan masyarakat. Jadi ditantang ya, si A bisa lulus sarjana, si A bisa menjadi dokter, maka orang tua akan merasa terpacu, kenapa anak saya tidak, dan sebagainya namanya budaya kompetitif. Dan itu muncul di lingkungan kampus. Lalu yang ketiga juga terjadi perubahan harga-harga tanah itu di sekitar lokasi kampus menjadi naik sekian kali lipat dan seterusnya. Jadi memang kehadiran sebuah institusi pendidikan itu akan merubah secara signifikan pola dan perilaku kehidupan masyarakat untuk menuju positif. Jadi wajar seandainya kemudian beberapa kota kabupaten di Cewa Tengah ini ingin memberikan fasilitasi bagi berkembangnya institusi pendidikan tinggi. Institusi pendidikan tinggi dan juga untuk pendidikan sekolah. Prof. Mas Ruki, Prof. Mas Ruki ini kan sudah lama bergerak di dunia pendidikan tinggi. Kalau melihat situasi sampai sekarang ini, apakah memang kebutuhan fasilitas perguruan tinggi ini masih naik terus dibandingkan dengan jumlah calon mahasiswa? Oh ya, jadi memang kebutuhan sarana-prasarana itu pasti akan terus mengalami kenaikan seiring dengan perkembangan pertumbuhan mahasiswa. Pertama, laboratorium itu jelas. Kemudian juga ruang-ruang kelas, sarana-prasarana di lingkungan kampus di luar kelas yang merupakan ajang untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa. Fasilitas olahraga, fasilitas seni, budaya, juga fasilitas keagamaan yang ada di lingkungan kampus. Sudah tentu itu harus terus dikembangkan. Meskipun di masa digital seperti sekarang ini kita masuki, itu keberadaan kelas itu tidak harus secara fisik. Melainkan bisa diwujudkan sebuah kelas virtual. kelas virtual. Maka sudah menjadi cita-cita lama dari Menteri Pendidikan Tinggi sejak Pak Nasir. Saya kira sampai sekarang pun itu dulu dirancang yang namanya konsep blended learning. Karena begini saya kira kita merasakan meskipun kecanggihan teknologi informasi luar biasa, lalu kita bisa menciptakan kelas-kelas virtual, akan tetapi interaksi antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, itu tidak bisa dihindarkan. Interaksi itu merupakan sebuah kebutuhan. Apalagi bagi pembentukan karakter pribadi sang anak, sang mahasiswa. Maka interaksi itu penting. Sehingga yang dikonsepkan oleh Pak Badriss Teknik di waktu Pak Nasir itu adalah konsep blended learning. Artinya perpaduan antara kelas virtual dengan kelas fisik. Separoh mata kuliah menggunakan virtual, mungkin melalui Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Separohnya lagi melalui pertemuan langsung di dalam kelas-kelas real. tetapi kemudian ketika pandemi menyergap kehidupan masyarakat kita di awal tahun 2020, maka serta-merta mau tidak mau, siap tidak siap, baik dosen maupun guru harus menyelenggarakan kegiatan virtual, perkuliahan secara dari. Akhirnya kita sekarang mau tidak mau berada di era-era kelas spiritual. Kelas-kelas real di kapus-kapus itu sekarang kosong semua. Jadi sekarang kelas daring. Tetapi memang selain persoalan pendidikan karakter, itu beberapa mata-mata kuliah yang terkait kebutuhan praktek, terutama di mahasiswa kesehatan, ini agak sulit juga kalau harus melalui kelas daring Pak Bapak Naden. Jadi berarti setelah pengalaman daring ini atau mungkin nanti menimbulkan pengalaman baru sehingga setelah normal pun tidak akan kembali sepenuhnya proses belajar-mengajar seperti sebelum ada pandemi, itu mungkin apakah makin banyak nanti daerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar ini? Karena sarana-sarana gedung, sarana-sarana itu kan tidak terlalu seperti kalau konvensional dibutuhkan untuk mendirikan perguruan tinggi. Ya, jadi kelas setelah kondisi normal, katakanlah pandemi teratasi, kehidupan normal kembali, itu arahnya adalah pada blended learning. Tetapi kesadaran masyarakat sendiri dalam perspektif masyarakat pengguna jasa pendidikan, Pak Bang, terhadap layanan pembelajaran dari ini juga mereka belum menerima sepenuhnya. Artinya survei saya terhadap anak-anak SMA misalnya, itu banyak orang tua yang menghendaki sekolah dibuka kembali. Sekolah dibuka kembali. Kenapa? Dengan pembelajaran daring, kegiatan sehari-hari anak di rumah itu menjadi tidak teratur. Lalu saya tanya guru-gurunya yang ikut pembelajaran daring pada guru SMA ini, itu rata-rata hanya berkisar antara 36 sampai 40 persen. Itu yang ikut belajar daring semacam zoom seperti ini, Bapak. Jadi kalau di situ ada siswa jumlahnya 100, dua kelas, katakanlah, itu hanya 36 sampai 40, kisaran itu. Selebihnya kemana? Selebihnya tidak ikut sama sekali. dari 36 sampai 40 yang ikut di dalam pembelajaran itu pun, itu belum lagi dideteksi tentang efektivitas proses pembelajaran mereka. Daya serapnya seperti apa. Karena ada juga yang main-main, sekedar no-hole, kemudian mereka hanya main-main dan sebagainya. Jadi memang di kalangan masyarakat sendiri, pembelajaran daring itu belum menjadi sebuah model yang diidolakan. Mereka mengidolakan tetap kelas-kelas real, kelas-kelas yang dilakukan secara orang mengatakan konvensional. Baik, Bro. Terakhir, apa yang diharapkan pada para pemimpin-pemimpin baru, kepala daerah baru ini untuk memfasilitasi kampus-kampus yang nyaman, sehingga banyak peminat untuk belajar di situ. Pertama, kepada para kepala daerah yang baru nanti, memang tidaklah dekat dengan para pimpinan pendidikan. Artinya, sinergi antara lembaga pendidikan dengan pemerintah kabupaten dan kota itu harus diciptakan sebegian rupa. Karena banyak, pertama, banyak produk-produk dari perguruan tinggi yang bisa menjadi daya dukung bagi pengambilan kebijakan dalam segala aspek kehidupan. Apakah lingkungan, budaya, kemudian kesehatan, ketahanan pangan, dan seterusnya. Jadi, pengambilan kebijakan itu harus didasari oleh kajian-kajian yang bersifat akademis yang tidak beroleh dari perguruan tinggi di mana perguruan tinggi itu berada di kota atau kabupaten yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua, memang kepala daerah yang baru ini tidaknya terus memfasilitasi berjalannya proses pendidikan yang ada di kabupaten atau kotanya. Pertama, dari aspek keamanan. Jadi, ciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Maka, nisaya kepercayaan masyarakat untuk hadir di kota itu pun akan semakin yakin, semakin naik, semakin naik. Lalu, yang ketiga, sudah tentu, seperti yang dilakukan oleh kota Semarang, kota Semarang itu dibawa kebibadian Pak Hendi itu sangat care, Pak Bang. Survei saya terhadap beberapa kepala SMP, kepala SD, dan juga beberapa orang guru, betapa fasilitas yang diberikan oleh Pemkot kepada sekolah-sekolah, baik dalam hal pengembangan sarpras, kemudian gedung yang rusak, tanpa suju juga kesejahteraan guru, dan tenaga pendidikan, itu sangat memadai. Jadi, artinya begini, tidaklah para kepala daerah ini ada apa namanya, politik anggaran yang mendukung bagi terciptanya pendidikan di kabupaten atau kota yang berkualitas. Dan politik anggaran ini sudah tentu bisa dijabarkan ke dalam berbagai aspek ya, sesuai dengan kebutuhan dari lembaga-lembaga pendidikan itu. Dan jangan lupa ketika saya mengatakan lembaga pendidikan, maka termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan pesantren. itu jangan ditinggalkan ya. Karena lembaga pendidikan pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang sudah cukup lama dan sampai sekarang itu eksis di tengah-tengah masyarakat modern. Ingatkan Bapak-Bapak. Baik, terima kasih. Profesor Dr. Mas Ruki MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Mudah-mudahan benar-benar beberapa kabupaten kota makin peduli terhadap dunia pendidikan, termasuk dunia pendidikan tinggi, karena ada signifikansi hubungan timbal balik antara daerah yang nyaman dengan pendidikan tinggi yang maju. Sekali lagi, terima kasih Prof. Sehat terus, sukses. Terima kasih Pak Bapak. Wassalamualaikum. Dan hormat saya untuk Pak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!